Intro Hari ini gue akan menunjukkan kepada kalian Salah satu cara profit dengan masing item Pocket Lighter Intro Halo semuanya semua Selamat datang kembali di channel pemerintah kalian Grisys GT Nah temen temen kembali di channel gue Grisys GT dengan kakek Grisys Yang seperti biasa bakal bawa in kalian Video video profit secara gratis Jadi kalian bisa cuan setiap hari Temen temen ya everyday gitu Kalau kalian lakukan tentunya Kalau kalian gak lakukan ya gak bisa cuan temen temen ya Kecuali kalian mungkin punya cara sendiri gitu kan Wah itu kalian jenius keren Nah jadi di video kali ini temen temen Seperti yang gue sebutin tadi lah ya Kita bakal masing item yang namanya Pocket Lighter gitu Nah mungkin kalian sadar ya Beberapa bulan lalu gue baru buat Pocket Lighter Dan mungkin kalian bakal nanya Bang kurang kerjaan ya bang Kenapa Pocket Lighter lagi bang 2 kali bang Karena Pocket Lighter sekarang lagi mahal banget temen temen Dan lagi dicari dengan jumlah yang parah banget gila Sumpah Pocket Lighter tuh lagi laku banget temen temen Dengan harga sekitar 3-4 pro L Dan gue harap Setelah masing ini selesai Harganya belum drop sih temen temen Tapi ya Kayakkan gue tidak tau temen temennya Jadi ya Ya gue hanya berharap yang terbaik aja Terutama bagi kalian gitu Karena gue sering banget gitu Dengarkan bang Gue ikutin masing lu bang Profil dikit doang Kadang ada yang rugi gitu kan Ya karena harganya temen temen ya Mohon maaf lah Kalau misalnya kalian pernah seperti itu gitu ya Dan tanpa berapa lagi temen temen Kita langsung aja bahas ke metodenya tentunya Oke jadi seperti biasa Kita bakal mulai bahasin masing kita Dengan 2 buah item yang perlu kalian beli Nah yang pertama adalah Steel Block temen temen ya Block kesayangan gue Selain batap Ini block ya Nyebelin banget Tapi ya gue sangat suka temen temen Karena tentunya Steel Block ini Salah satu farmable yang terbaik 3 hits Seatnya banyak Jamsnya banyak Tentunya farmable paling the best ya Gak usah chandelier apa itu chandelier apa itu Slaster grade gitu kan Farming Steel Block Untuk cepat Untuk jadi cepat kaya temen temen Nah jadi Steel Block ini Kita bisa beli dengan harga 5 pro L seatnya Kalau kalian hoki 6 pro L Tapi agak jarang Kalian bisa cari aja di buy steel Atau di world world BFG Seperti BFG BFGS Free BFG BFG free Mungkin BFG BFG lainnya Gue gak tau nama namanya Mungkin kalau kalian tau yang List gitu kan World world yang Free BFG Free BFG gitu Langsung komen di bawah temen temen ya Jadi gue Bakal cari Steel Block Dan yang kedua kita bakal cari yang namanya Yellow Block Nah untuk Dua item ini Kita bakal campur Jadi namanya Golden Block Bang kenapa gak beli Golden Block seat Karena harga Golden Block seat Sama aja dengan harga Steel Block temen temen Jadi mending gue beli Steel Block Gue beli Yellow Block Kita splicing Jadi Golden Block terus kita ngebreak Karena Golden Block juga sama gampangnya Dengan Steel Block Tiga hit Tiga hit Serius temen temen Tiga hit So tanpa berlama-lama lagi Kita langsung aja cari Dua item tersebut Dan Dalam beberapa detik saja Ya kakek gini sudah kembali lagi Karena gue sudah beli seatnya sebelum gue record Selalu temen temen ya Gue selalu beli semua jenis seat sebelum gue record Karena gue takut Habis gue lagi record gitu kan Tiba-tiba Seatnya laku gitu kan Jadi gue susah cari gitu Jadi bikin stress gitu ya Udah tua gak boleh stress ya Harus hidup bahagia gitu Nah Jadi gue punya 1000 Steel Block seat 5 per WL lah ya Kalian udah pasti tau Ini totalnya 200 WL Gak terlalu mahal sebenernya Dan Oh iya satu lagi Kalau kalian Pasti ada gitu yang komen Bang Aduh bang Jangan masing terlalu gede Bang Modalnya bang WL ku gak banyak Yaudah temen temen ya Kecilin aja modalnya Misalnya nih Gue buat 1000 3 Kalian buat 500 Kan masih boleh kan Buat setengah aja Ya sesuaikan sama budget kalian gitu Seperti yang gue bilang Semua masing Itu pake budget berapapun Boleh Selama kalian bisa Menguranginnya dengan bener aja Kalau lebih seperti itu Jadi kalau kalian pengen setengah Setengah Pengen 1 per 4 1 per 4 Gak apa-apa temen temen ya Nah ini totalnya Berapa ini Ini 200 WL Yang ini gue beli 1040 seat Yellow Block Gue beli 80 per WL Berarti totalnya Gue gak tau Gue gak ingat Bentar gue bakal tulisin Totalnya aja di screen kalian Jadi kalian bisa liat Oke Nah ini kita tinggal splicing Dia bakal jadi yang namanya Golden Block Atau block warna emas Kalau ada Golden Block Di dunia Asli gue punya satu disini Gue sudah jadi miliader gitu Sayangin di GT GT Gak apa-apa lah ya Tumbuhnya sekitar 19,5 jam Jadi ya hampir sehari Jadi ya kita bakal balik besok Untuk nge-harvest Barang-barang ini Dan gue bakal pake Shorow Deaches Dan Fuel Pack juga Oke temen temen semua Jadi gue udah selesai Collect semua Golden Block nya Nah ini adalah block Yang mungkin bisa Membuat kalian Beberapa dari kalian Stress ya temen temen ya Tapi Untuk gue ini adalah block Yang paling mudah untuk di break Temennya steel block Saudaranya Mungkin sepupunya Gak tau Ada 70 seed disini ya Dan tadi ada berapa block 4244 Ini sedikit banget Ini bakal selesai dalam waktu Ya paling 15 menit temen temen ya Karena seperti yang kalian tau Golden Block tuh Sangat gampang di break Nih gue kasih contoh nih ya Temen temen kalian liat nih ya Satu Dua Tiga temen temen ya Cuman 3 hit doang Super gampang Jadi ya Tidak perlu dikeluhin temen temen ya Tinggal lakukan aja Dan kita bakal selesai Nge-break Gue bakal balik lagi nanti Ketika semuanya sudah selesai Oke jadi gue sudah selesai Nguli semua golden block Temen temen ya Kalian bisa liat Otot gue semakin banyak gitu Atau makin banyak lemaknya Gue gak tau juga Pokoknya kita sudah nguli selesai Semua golden block ini Dan kalau boleh gobek Itu adalah salah satu waktu Yang paling menderita Yang pernah gue rasakan gitu Selain nge-break Batap temen temen ya Ini memang Mengerikan banget block ini Sebenernya Jadi ya gue bakal rekomendasiin Untuk nge-break Secukupnya temen temen ya Jadi buatlah Pohonnya tuh sejumlah Ya dengan akal sehat Temen temen ya Jangan tiba-tiba Kalian karena kalian kaya Kalian buat 10.000 tri Ingat temen temen Kalau kalian punya banyak WL Tangan kalian gak mau break Itu percuma ya Tapi ya kebalikannya juga percuma Kalau punya banyak block Eh kalau pandai nge-break Gak punya WL Sama aja temen temen ya Jadi Seimbangkan lah Seperti itu ya Jangan terlalu gila Oh ya by the way Ini 1228 golden block sheet Dan gue juga beli temennya Yaitu evil brick sheet Ini kalian bisa liat Namanya evil brick sheet Redditynya 5 150 pro L Cari aja di toko SSP temen temen Kadang ada yang jual 200 pro L Tapi jujur agak jarang ya Ini gue beli 1350 Harganya 9 WL Ya Sekali lagi temen temen Gue ingatin golden block Torong dibuat dengan akal sehat Temen temen Jangan dibuat terlalu banyak Kalau kalian gak mampu nge-break gitu Takutnya gak kelar-kelar Kalian rugi gitu ya Kasian Satu hari tumbuhnya temen temen Jadi fireplace Dan ya hari Setau gue hari ini daily question fireplace itu Sayang banget Kenapa gue gak splice kemarin Kalau gue splice kemarin Hari ini bisa jual Kayak temen temen ya So ya Kita bakal langsung Nge-splice-in semuanya Dan gue bakal balik lagi besok Untuk nge-break barang ini Tentunya dengan soro DCS Dan juga pill pack Oke temen temen Jadi setelah beberapa hari Gue lupa nge-harvest ini fireplace Akhirnya gue nge-harvest gitu Karena gue banyak kerjaan lain Bukan lupa sih Karena gak sempat temen temen ya Sama gue masih ada ujian gitu Ada 84 seat kok Digit banget Terus ada 3481 fireplace ya Dan kita bakal test break Seperti biasa Ini gampang Setelah gue kayak 4 hit atau 5 hit 1, 2, 3, 4 5 lah Masih oke dan Jadi block lagi Yaudah kita break 5 hit lagi Berarti Nah gak apa-apa temen temen Kita bakal langsung nge-break semuanya Dan ini sebenarnya gak terlalu susah Tapi gems itu lumayan banyak temen temen Kalian bisa liat dari harvest aja Udah kayak gini So kita bakal langsung nguli Dan gue bakal balik Nanti ketika sudah jadi seat Oke temen temen Kita sudah selesai nge-break semua fireplace ya Bentar kita langsung cek di grow skin kali ya Kayaknya sih ini 1015 Cuman ya Gue lupa temen temen Ada 1015 Bentar temen temen ya Nah jadi gue udah siapin 1, 2 item lagi Itu kalian butuh yang namanya Sandstone seat Sama mood globe seat temen temen ya Nah ini kalian Kalau jumlah seatnya Yang perlu kalian beli Itu kurang lebih sebanyak jumlah Fireplace seatnya ya Jadi kalau bisa kalian Dapetin fireplace seatnya dulu Kalian tau berapa Baru kalian beli Sandstone seat Sama mood globe seat ya temen temen Nah ini Kalau dicampur Dia bakal jadi namanya Warlight and Egyptian Dia itu farmable Tapi ya dia tuh Gimana ya bilangnya Dia ada Dia gak semuanya Bakal jadi warlight and Egyptian gitu Kalian liat nih contohnya ya Dia kalau dicampur Jadi warlight and Egyptian Tapi kalau kalian campur Agak banyak temen temen Dia belum tentu jadi itu Jadi pohon yang sama Dia bisa berubah gitu Kalian liat nih Ada yang bakal jadi Bountiful apa gitu namanya Oh belum temen temen Belum Biasanya ada gitu Kayak sekitar 10% Chancenya untuk dapetin Pohon itu Pohon yang agak aneh Kita cek lagi temen temen Ah ini nih nih Dia bakal ada beberapa yang Jadi bountiful jungle temple tree Temen temen Ini natural Jadi kalian gak usah kaget gitu ya Gue pertama juga kaget Hah ini apaan gitu Gue kira ngebug Ternyata sekali gue cek Ternyata memang ada gitu Dan Ya ini bakal buat tree nya Gak Tumbusinnya gak terlalu banyak gitu ya Jadi Kalian buat aja Sebanyak jumlah fireplace sheet nya Yang kalian punya Dan itu harusnya Setelah kalian harvest Kalian break Bakal jumlah sheet nya tetap gitu ya Atau tambah sedikit temen temen Gak mungkin kurang harusnya So gue bakal langsung Tanam ini semua Dan kita bakal balik lagi nanti Untuk ngarvest Sekalian kita liat Jumlah block yang kita perlu break Nah ini dia temen temen Semua wall light on egyptian Yang udah gue harvest Dari pohonnya Dan tentunya gue ngarvest Gak pake sorrow Jadi ini karena farmable Kita pake Wall light Pake Traktor johnny Temen temen maksudnya ya Yaitu traktor hijau Kesayangan kita semua Nah kita langsung cek jumlah block nya 3519 Ini gak terlalu banyak Karena ini wallpaper 3 hit Kayaknya atau 4 hit 3 ya kayaknya Terus ada 96 hit temen temen Nah ini kalo untuk yang jungle temple nya tadi Itu yang di screen Kalian bisa liat Itu gue gak bakal ambil Karena itu gak ada gunanya Setau gue sih gak ada guna Tapi kalo kalian tau gunanya Komen di bawah temen temen Karena kakek grisius Tidak selalu pintar gitu Nah jadi ya Test break seperti biasa Sudah budaya Disini gitu 1 2 3 Dah wallpaper temen 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 Harusnya tidak perlu dikeluhin Sebentar aja selesai Dan kita bakal balik bentar lagi Oke temen temen semua Jadi kakek grisius Sudah ngebreak semua barang barangnya Jadi kalian bisa liat disini Wall light on egyptian nya Udah ada 1093 hit Nah mungkin Gak usah pake gross kan temen 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 Gue yakin kalian percaya sama kakek grisius gitu Serius gue gak bohong Tenang aja Nah jadi kan kita udah punya 1015 fireplace yang di sebelah kanan Terus Wall light on egyptian nya udah lebih Kita tinggal spicy temen temen Dia bakal jadi yang namanya Apa ya Oh itu apa sih namanya Adventure item torch temen temen ya Nih fireplace campur wall light on egyptian Tumbuhnya sekitar 4 hari temen temen Lama banget Inilah kenapa gue bilang Masing item item Sumber di pokel ini Sebenernya sedikit risky gitu Soalnya kita gak tau gitu kan Ketika 2 minggu depan setelah masingnya selesai Harganya masih sama atau enggak Jadi ya Kalo diusahakan temen temen ya Kalo bisa modalnya Jangan pake semua WL kalian gitu ya Secukupnya aja Jangan greedy temen temen ya Jangan rakus lah istilahnya Ntar takutnya Kalian pengen profit besar Malah jadi rugi besar gitu kan Kasian gitu kan Nah kita tinggal spicy semuanya Dan yep Kita bakal balik dalam 3 hari Untuk nge harvest semua barang ini Dan sekalian kita bakal langsung Test nge break juga Sip Jadi kita tinggal langsung nge break temen temen ya Adventure item torch Tapi sebelumnya kita cek jumlah blocknya dulu 2.800 Easy lah temen temen ya 2.000an Di bawah 5.000 kita masih anggap easy ya Bahkan 5.000 steam block juga kita anggap easy gitu Gak apa-apa Pede dulu temen temen ya Sakit tangan belakangan gitu Gak masalah 1.2.3.4 Ah 4 hit temen temen ya Anak bayi ya Pakai Kayaknya di block ini ditiup juga bisa temen temen Gak perlu di klik malah Kita langsung nge break aja Dan oh iya by the way Sekalian seatnya 53 dikit memang sih Pokoknya ready tinggi temen temen Kita bakal langsung nge break semuanya Gue bakal balik sebentar lagi Untuk lanjutin masnya tentunya Oke temen temen Jadi kalian bisa lihat Semua torchnya udah ready ya Jadi gue udah nge break Ya sebentar doang Paling 1 jam atau berapa gitu Sebentar aja Kita dapet 791 sih temen temen Dikit banget ya sumpah Ini harusnya dari perhitungan gue Harusnya tuh bisa kayak 820 seat mungkin Tapi ya Kita kurang 30 seat Jadi yaudah lah ya Gak apa-apa Udah 30 seat sayang banget temen temen Bisa dapet 20an WL Yaudah lah ya gak apa-apa Jadi gue udah punya 800 aqua block seat Ini seat terakhir yang perlu kalian beli temen temen Gue beli dengan harga 50 per WL Tapi kayaknya harganya udah naik ya Mungkin sekitar 40 per WL Kalian beli aja gak masalah temen temen Soalnya kayak Gak terlalu pengaruh juga Lagian kalau kalian beli 40 per WL Ya nambah dikit doang Ini gue beli 850 per WL Berarti sekitar 16 WL temen temen Tapi kalau kalian beli 40 per WL sekitar 20 WL Beda 4 WL Ya oke lah Gak terasa Kita tinggal splicing ya Dia bakal jadi namanya pocket lighter Langsung atau korek api ya sebutannya Nah Sorry temen temen lagi Batuk ya Kebanyakan makan Kerupuk Ada pocket lighter Tumbuhnya 4,5 hari Lumayan lama sebenarnya Dan gak masalah sih Karena sejujur harga pocket lighter masih mahal banget Sekarang 3 per WL Atau 3 sampai 4 per WL Kita bakal splicing semuanya Gue bakal balik dalam 5 hari Untuk ngaras bareng-bareng Dan kita bakal jualan tentunya Untuk dapetin WL Oke temen temen semua Kakek Geris sudah kembali lagi Dan tadi gue udah selesai ngaras semua pocket lighter temen temen Dan satu hal lagi Sebelum kalian ngaras bareng-bareng ini Jangan lupa pake soro DCS full pack Gue ingatin lagi nih ya Takutnya kalian lupa gitu kan Dan kalau kalian gak punya ya Bang gak punya soro bang Tinggal sewa aja temen temen Kesewa hati atau sewa jasa Durungnya trust it Saya tau gue yang lain gue kurang tau Tapi kalau kalian tau yang trust it Komen di bawah temen temen ya Ada 2246 pocket lighter Dan pocket lighter sih ini 36 memang dikit lah ya Namanya juga renditi tinggi Dan kita tinggal jualan aja Untuk masalah pocket lighter nih Harganya sekitar 2,5 sampai 3 per WL temen temen Jualan dimana bang paling enak Menurut gue jualannya paling enak tuh Di discord server Ihemo temen temen Jadi seperti biasa Link yang bakal ada di pin komen Di deskripsi di bawah Tinggal klik aja Tinggal pergi temen 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 ya Tapi gue rasa kalian kebanyakan udah join Jadi gue mungkin gak usah tunjukin lagi Di discord servernya Gue bakal langsung jualan aja Dan kalau ada trade nya Kita bakal tunjukin bareng bareng Kakek gris kevail lagi temen temen ya Jadi sebenernya ini gue udah harvest Kayak beberapa hari yang lalu Cuman kemarin baru sempat jual gitu Karena gak ada waktu Gue masukin dalam vending machine Karena harganya udah keburu drop gitu ya Kemarin ada yang mau beli 200 per 73 Gue males drop Gue masih ngurus video lain gitu Kayak gak ada waktu Sekarang harganya Kayaknya gue liat gak ada lagi Yang beli 200 per 73 Atau mungkin karena gue kurang hoki aja Orang pada beli 3 Pro L temen temen Tapi sekali gue masukin ke dalam vending machine Gue post di discord server ihemu temen temen Jualnya cuman Ya Hitungan menit doang kelar temen temen Dan seatnya mungkin agak murah ya 1 Pro L karena ya Gak bisa taruh di vending machine Gue pengen cepat aja gitu Karena udah gak keburu temen temen Terlalu banyak video perlu dikerjain gitu ya Jadi lama lah Kalau mau drop 1-1 Nah kita klik WL nya aja ya By the way Link untuk discord server ihemu Gue bakal taruh di pin komen dan di deskripsi Jadi kalian bisa cek aja gitu Ini 3 Pro L temen temen Kalian bisa liat harganya Dapat 748 Kita tambahin sama seat 1 Pro L Lumayan ya Harusnya bisa jual lumayan mahal sih Cuman Yaudah lah ya gak apa-apa 784 WL Ini banyak temen temen Gue rasa kita gak ada Model kita gak sampe setengah gitu Bentar gue udah catat ya Jadi Dari yang gue catat disini temen temen ya Bentar kita cari dulu nih Soalnya udah itu Udah lama Oh iya Jadi kita habisin sekitar 323 WL ya Untuk semuanya termasuk seat Dan juga termasuk biaya fuel pack Tapi kalau kalian gak punya soro Kalian pasti harus siapin beberapa WL Untuk bayar sewa temen temen ya Tetapi temen temen Belakangan ini Gue liat harga steel block Lumayan naik ya Gara-gara bisa dibuat untuk Masing golden block Golden blocknya dibuat Untuk masing treasure chest Untuk bikin cow atau sapi Jadi ya mungkin harga steel block Agak naik Jadi ini 323 WL Mungkin gak Gak sesedikit ini Mungkin kalian butuh habis Sekitar 400 WL Atau mungkin lebih sedikit 400 lebih sedikit maksudnya Tapi tetap aja temen temen Kita masih profit sangat banyak sekali 784 dikurangi 323 Berarti 461 WL Clean profit Ini lebih dari double WL temen temen Kayak 1,5 kali lipat Profit dari modal yang kita dapat Jadi kalau Anggaplah kalian spend 100 WL Kalian bisa dapat sekitar 250 WL Itu banyak banget temen temen ya Dan gue rasa ini adalah Salah satu masing yang paling worth it Untuk sekarang Kenapa seperti itu bang Karena stepnya gak terlalu banyak ya Dan jujur barang-barangnya Banyak kan farmable Jadi kalau kalian pengen farming Ini juga sebenarnya gak terlalu masalah temen temen ya Jadi ya kalian bisa farming golden block Kalau kalian kuat Steel block juga boleh Kalau kalian memang tangan kulis sejati Tapi ya ini salah satu masing yang oke banget So Kurang lebih seperti itu aja temen temen Untuk video kali ini Dan satu hal lagi Gue lupa Gemsnya gue belum hitung ya Jadi kalau kalian dapetin gems Mungkin ini banyak ya Barangnya reality tinggi Puluhan ribu gems ada Itu gratis untuk kalian So kurang lebih seperti itu aja temen temen Untuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax